Ada begitu banyak, Tuhan berkata untuk pergi, tetap pergi menedak, mungkin, dan banyak tidak ada orang Kristen yang ada di situ. Setiap hari, dia berhadapan antara hidup dan yang mati. Tapi dia tidak pernah memandang itu menjadi sebuah penderitaan. Dia memandang itu sebagai sebuah kebanggaan, sebagai sebuah honor, sebagai sebuah orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan dari itu, kehadapan mulai membuat lawatan penyelamat. Itu dimulai dengan rendah yang isinya Rp30.000, kemudian Rp150.000. Dan hari ini pada waktu dia pulang ke surga, dia Tuhan. Renhat Borto membalong Rp79.000.000.000. Orang-orang di Amerika, mencari, menemangkan setiap budu, menemangkan setiap ruasa keberangan. Jadi berhati-hati, berhati-hati, kepadanya. Kalau engkau bisa memandang itu dengan iman yang sempurna. Iman kita akan disepunakan oleh Tuhan Yesus. Dan itu menjadikan kita bisa menyelesaikan sebuah maraton perjalanan berlaku. Agar lu, orang yang berkata biakilah, orang yang berkerja keras membangun panteran di atas sulung. Orang yang tidak bergaul dengan orang-orang, mempercayai yang bergaul dengan keluarga yang pindahkan-pindahkan. Tapi itu tidak pernah dipandangnya. Menjadi satu penolakmu. Dan dia melihat itu sebuah visi yang dari Tuhan. Dan Tuhan berlaku banyak. Dan memandang itu menjadi sebuah keselamatan untuk satu bangsa. Karena hari itu ada banyak kejaratan. Dan lu melihatnya dengan mata akhirnya. Ada Hegy Becker. Dia berhadapan dengan teroris Afrika. Berkali-kali kepalanya ditodongkan. Dengan yang namanya pistol. Nyawanya menjadi taruhan setiap hari. Sampai hari ini, orang-orang yang bergabung di layanan ini. Harus berani meletakkan nyawa. Nyawa dan tidak adalah sedikitnya perlindungan. Dia jual seluruh hartanya. Dia tinggalkan kenyamanan hidupnya di Amerika. Orang-orang begitu banyak mengetahuan dia. Dia orang yang tidak bisa berkotbah. Dia tidak pernah bisa punya kotbah yang bagus. Tapi dia biarkan hidupnya. Menjadi cawan. Di mana roh Allah. Bebas bekerja. Di tengah-tengah dia berkotbah dan memegang maik. Berkali-kali dia harus jatuh dan merubah. Dan dia kita bisa melanjutkan berubah. Ada orang-orang yang tidak pernah berkata Tuhan. Hidupmu ini. Selagi yang berkata di dunia. Bisa roh. Tapi ini menjadi cawan. Yang tidak pernah berbata. Tidak pernah mempertanyakanmu. Kenapa roh Allah. Membuat kamu berbeda dengan yang lainnya. Dan hari ini. Ini beda. Memenangkan Moskambik. Sampai dengan 60 persen. Moskambik diselamatkan dan menanggungkan Tuhan. Dia beratus-ratus. Dia membangkitkan orang-orang. Dia melakukan postis dan. Dia membuat beberapa orang yang matanya sudah tidak ada berapa matanya. Itu yang dari surga itu pun. Hari ini. Di hari ini. Saya tahu ada sebuah percayaan yang sedang dikubungkan. Saya tetapi pada waktu saya sesien sebelum ini. Saya sekali lagi melihat. Api lawatan yang dari Afrika. Sedangkan dikubungkan. Api lawatan yang dari Afrika. Terima kasih. Selamat menikmati.